Bapak, Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasih Allah Pada saat ini kita kebanjiran arus informasi yang begitu cepat dan banyak Sehingga bisa-bisa kita tenggelam dalam gelombang arus tersebut Dan tidak tahu mana informasi yang benar dan mana informasi yang menyesatkan Contoh yang paling mudah adalah berita di televisi Menjelang pemilu seperti saat ini Antara satu perusahaan televisi dengan perusahaan yang lain Yang berbeda dukungan calon presidennya Akan membuat berita yang menguntungkan presiden yang didukungnya Dengan usaha memperbaiki citra diri sang capres Dan melemahkan capres lainnya Bahkan dalam pemilihan narasumber yang akan diwawancarai Juga dicarikan personel yang memiliki keberpihakan pada calon presiden tertentu Sehingga masing-masing sudah sulit untuk berdiri secara netral dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya Bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasih Allah Injil hari ini meneguhkan iman kita Yang masih beroleh rahmat untuk melihat dengan kejernihan mata Dan mendengar dengan kebeningan hati Karena begitu banyak orang pandai Yang telah menutup mata hati dan telinganya Demi materi, demi jabatan, dan demi pengakuan keberadaannya Kita melihat pada saat ini Begitu banyak kemajuan pembangunan Yang dapat kita nikmati dan kita rasakan bersama Namun masih ada saja cendekiawan yang terus menerus menilai negatif Atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Seakan-akan pemerintah tidak pernah melakukan hal yang benar Kita juga mengetahui Beberapa waktu yang lalu Seorang cendekiawan yang terpeleset Untuk ikut-ikutan menyebarkan berita hoax Sehingga dengan menahan rasa malu Harus meminta maaf kepada masyarakat Pantaskah kita mengisi waktu yang sangat berharga ini Untuk melakukan hal yang demikian Sebagai anak-anak Allah Kita diberi karunia untuk mampu Memilahkan mana yang baik Dan mana yang jahat Kita juga diberi karunia Untuk membedakan mana suara Tuhan Dan mana suara setan Berdasarkan karunia itulah Kita tidak diminta Untuk menghilangkan daya nalar kritis kita Tetapi Allah meminta kita Untuk terus melaksanakan tugas kenabian Sesuai dengan panggilan masing-masing Dengan menyampaikan kabar sukacita Injil Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Adonai 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 Terima kasih.